Now come back to my channel Sona Forex Dolar dan per USD Dimana ada Euro USD GPP USD dan USD Jepang Yen Seperti apa perkembangannya Sampai dengan hari ini Langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame weekly Kalau kita perhatikan ya Pergerakan indeks dolar Khususnya di minggu kemarin Dimana candle terbentuk Itu di dalam range candle Yang terjadi di 20 bulan lalu Yaitu berkisaran antara 104.18 Sampai dengan 106.16 Dimana candle yang terjadi di minggu kemarin Masih di dalam range Yang terjadi di 2 minggu yang lalu Artinya masih masuk dalam area Inside bar candle Dan yang menjadikan tantangan Untuk minggu ini Apakah akan meliquidity Area 104.18 Yang menjadikan low yang terbentuk Di minggu kemarin Atau 2 minggu yang lalu ya Atau akan break di atas 106.05 Dan nanti kita akan coba lihat Di time frame yang lebih kecil Tapi kalau dilihat dari momentum Pembentukan candle Tekanan seller masih mendominasi ya Untuk minggu ini Jadi memungkinkan market indeks dolar Masih dalam potensi Pelemahan atau melemah Oke sekarang kita update dulu Dimana previous week glow Ada di 104.51 Kemudian previous week heightnya Ada di 106.16 Sekarang kita akan coba turunkan kembali Di time frame daily Kita akan coba lihat Oke di time frame daily Yang menjadikan point utama Itu terjadinya hari kamis ini ya Candlenya impulsive berries Memakan candle warna hijau Penolakan dari area 50% Dan hari Jumat Itu masih memiliki dorongan bullish ya Dan gagal break di bawah 104.82 Jadi masih terlihat Pergerakannya akan ada koreksi sedikit ya Dan mencoba untuk Liquidity height yang terbentuk Di posisi hari Jumat kemarin Yaitu area nya ini Nah ini yang menjadikan target berikutnya Di 105.01 Dan setelah itu Dia akan mengejar Strong low daily nya Di 104.74 Yang terbentuk di hari Jumat Sekarang kita akan identifikasi kembali Di time frame 4 jam Oke di time frame 4 jam Pergerakan yang terlihat Di sini ya Nah ini adalah area konsolidasi Di dada perubahan yang cukup signifikan Menurut saya potensinya masih sama Akan mencoba masih mengejar sekali lagi Area order block Ataupun area imbalance Yang ada di time frame 4 jam ini Jadi memungkinkan Kalau kita turunkan di time frame 1 jam Skenaryonya masih sama Belum ada perubahan Yaitu area order block Yang berkisaran di 105.16 Ataupun area imbalance Yaitu di 104.98 Sampai dengan 105.26 Meskipun posisi di hari Jumat Udah kena ya disini Dan dia sudah bergerak beris Tapi belum cukup signifikan Harus bisa keluar daripada zona area Yang terjadi di posisi hari Jumat kemarin Di 104.74 Ataupun 105.01 Secara keseluruhan Saya melihatnya Untuknya hari Senin ini ya Masih memiliki dorongan Momentum tekanan bullish Karena disini anda bisa lihat Ada bearish terakhir ya Ada false break Dan kemudian market bergerak Menurut saya potensinya akan kuat Menuju area imbalance Dan area order block Perkisaran antara 105.16 Sampai dengan 105.25 Oke jadi ini secara keseluruhan Untuk indeks dolar Dan kita akan lihat Sejauh mana Euro USD GBP USD Berlawanan dengan Indeks dolar itu sendiri Oke langsung aja kita bahas Check it out Oke untuk market euro USD Kalau kita lihat pergerakan Di minggu kemarin ya Market yang bergerak Tidak terlalu volatile Seperti halnya indeks dolar tadi Jadi masih berada dalam range Yang terjadi di minggu sebelumnya Yaitu di 1.06494 Sampai dengan 1.08122 Tidak ada perubahan Yang cukup signifikan Menurut saya potensinya Masih memiliki kecenderungan Bullish ya Untuk euro USD ini Tapi saya melihatnya Ada potensi koreksi ya Sedikit Ataupun dia akan menguji kuat Bilayah area trendline Karena marketnya lebih terkonsolidasi Yang terjadi di minggu kemarin Yaitu antara 1.07239 Sampai dengan 1.07908 Oke sekarang kita akan lihat Di time frame daily Kalau kita lihat di time frame daily Terlihat jelas marketnya terkonsolidasi Meskipun terakhir ada dorongan Bullish engulfing ya Yang menunjukkan momentum buyers Yang sangat kuat Dan penolakan daripada imbalance Area daily ya disini Di time frame daily Dan menurut saya Memang minggu ini masih kuat Untuk dia bergerak bullish Setelah kita lihat Di indeks dolar Ada momentum bearish ya Nah seperti itu Tapi dia masih bullish untuk koreksi Dan euro USD juga sama Bearish untuk koreksi masih cukup kuat Karena yang terjadi di hari Jumat Itu candle nya adalah Membentuk candle bearish Nah ini Maka sekali lagi dia akan menguji Area order block Karena di daily ini ada Area order block di posisi ini Ini menjadikan Pemantauan ya di area sini Kalau memang ada potensi masih Koreksi Jadi area ini akan menjadikan Wilayah Pemantauan Khususnya di hari Senin ini Oke kita akan update dulu Dimana strong hike Yang terbentuk di minggu kemarin Yang terbentuk di minggu kemarin Ada di posisi 1.07901 ya Dua hari Jumat Dan strong low daily nya Ada di 1.07603 Itu adalah area Dua area itu yang menjadikan target Break di posisi Hari Senin ini Untuk melihat Ketika market break out Di atas strong hike daily Maka akan ada Kedolongan continuation bullish Karena kalau kita perhatikan Kekuatan range yang terjadi Di 2 minggu ya Dua minggu yang lalu Di hari Jumat ini Ini candle ini Ini bergerak yang Sangat signifikan ya Atas bawah Dan tentunya Di minggu ini juga Masih belum bisa keluar Daripada candle yang terjadi Di minggu Dua minggu yang lalu Dan tentunya Range yang terjadi Ini masih inside bar Jadi momentumnya Menurut saya Potensinya masih kuat Untuk menguji Liquidity area 1.08122 Sekarang kita lihat Di time frame pajam Untuk hari Senin ini Nah kalau kita lihat Market membentuk Pola build up ya Di area trend line Ini yang memungkinkan Akan menunjukkan Potensi Mengejar Liquidity Di strong hike daily nya Di 1.0790 Jadi momentumnya Saat ini ya Kalau kita perhatikan Masih dalam area konsolidasi Masih di dalam range Apakah mampu keluar Dari area 1.07603 Ataupun 1.0798 Oke Sekarang kita turunkan Di time frame 1 jam Karena saya melihatnya Area yang menjadikan Target Di posisi Kemarin Di area kurang lebih Di 1.07549 Sebenarnya 1.07564 Ini belum terjadi Masih di dalam range area ini Tapi untuk planningnya Menurut saya masih sama Tidak ada perubahan Saya melihatnya Untuk euro USD Masih memiliki Kendurungan pulis Itu aja Tapi masalahnya kan Dalam Pergerakan hari Jumat Satu candle ini Mewakili atas dan bawah Karena markannya Juga tidak volatile Dan ini adalah Candle inside bar nya Jadi masih di dalam area Candle inside bar Jadi harus keluar Daripada area ini Lalu dia breakout Di atas Daripada 1.07901 Insya Allah Dia akan bergerak pulis Liquidity area 1.08122 Akan bergerak ke atas Ini yang pertama Jadi kalau breakout nya Di bawah 1.07603 Di bawah ini Oke Maka akan kuat Menuju area imbalance Ini ada imbalance area Jadi akan menunci ke sini Dan tentunya Ketika area tersebut Terjadi Potensi Menuju area imbalance Berkisaran antara Sebentar saya tandain dulu Berkisaran disini Yaitu 1.07363 Ya ini adalah area imbalance nya Sampai dengan 1.07506 Pantau di area ini Ketika ada momentum Pembentukan Baik itu Bullish single thing Bullish pin bar Trin set up Insya Allah Dia akan bergerak Naik Ini gambaran saya Untuk market euro USD Selanjutnya Kita akan membahas Di market GBP USD Oke Untuk market GBP USD Di time frame weekly Ini Kalau saya perhatikan Momentum nya masih kuat Untuk bergerak Bullish Meskipun candle Hari senen Ini membentuk Spending top ya Terlihat memang market Lebih terkonsolidasi Karena kita ketahui Tadi indeks dolar Juga sama Jadi dampak terhadap Pergerakan Indeks dolar Secara teknikal Lebih bergerak Area range Dan GBP USD Juga sama Membentuk spending top Dimana buyer dan seller Di posisi tersebut Sama-sama kuat Oke Kita update ya Previews Untuk Sebentar Di Hari Ini ya Apa Sorry maksud saya Di posisi minggu ini Kita update Di Low yang terbentuk Previews Week Low nya Ada di 1.24456 Kemudian Untuk Previews Week Hight nya Ada di 1.25944 Area tersebut Akan diuji Sekali lagi Ya Untuk minggu ini Apakah mampu Menunjukkan potensi Pergerakan Yang sangat Signifikan Sekarang kita turunkan Di Time frame Daily Kita lihat Oke Di Time frame Daily Di Posisi market Masih terkonsolidasi Tidak ada perubahan Yang cukup Signifikan Tapi Dorongan Momentumnya Menurut saya Masih kuat Untuk bergerak Pulis Dan Posisi Di Hari Jumat Ini juga Membentuk Long Leaks Doji Candle nya Hight nya Ada di 1.25412 Kemudian Low nya Ada di 1.25024 Jadi Candle yang terbentuk Juga Disini Membentuk Long Leaks Doji Dimana Posisi Buyer Dan Seller Itu Sama-sama Kuat Tapi Saya melihatnya Kecenderungan Ada tekanan Meskipun Terakhir Ada Baris Yang Sangat Signifikan Dari Ekor Panjang Di Candle Hari Jumat Minggu Lalu Kemudian Respon Hari Senin Masih Terkoreksi Bullish Dan Selasanya Terjadi Impulsif Yang Cukup Signifikan Sampai Hari Jumat Kemarin Dorongan Terjadi Disini Kamisnya Bullish Yang Sangat Kuat Meskipun Jumat Terbentur Dimana Candle Bullish Dan Tekanan Buyer Dan Sellernya Sama-sama Kuat Ini Menjadikan Tolak Ukur Untuk Hari Senin Apakah Mampu Break Di Atas 1.25 412 Atau 1.25 024 Untuk Melihat Seberapa Besar Momentum Bullish Akan Menunjukkan Continuation Atau Masih Akan Ada Koreksi Di Bawah 1.25 024 Kita Akan Cek Di Time Frame 4 Jam Time Frame Area Saat Ini Berada Dalam Bull Up Area Trend Line Menurut Saya Potensinya Ini Masih Buris Karena Planning Saya Dari Pergerakan Konsolidasi Saat Ini Di Time Frame 1 Jam Ini Momentumnya Masih Kuat Untuk Bergerak Buris Jadi Menurut Saya Potensinya Tinggal Kita Ambil Area Yang Lebih Rendah Di Posisi Saat Ini Semoga Masih Belum Break Out Jadi Masih Terkoreksi Menuju Area Order Block Di Time 4 Jam Berkisaran 1.25 1915 Untuk Target Buy Ketika Ada Posisi Pembentukan Bullish Golping Bullish Bullish Spinbar 3 In Set Up Artinya GPP USD Masih Memiliki Cenderungan Bullish Di Posisi Hari Senin Ini Ataupun Di Minggu Ini Oke Sekarang Kita akan Membahas Di Market USD Jepang Oke Untuk Market USD Jepang Yen Arah Koreksinya Yang Kita Sampaikan Di Minggu Kemarin Berjalan Dengan Baik Meskipun Dia Ada Penolakan Secara Keseruhan Jadi Pergerakan Barish Engulfing Dan Saya Tarik Titik Area 50% Dari Titik A Ke Titik B Ada 50% Target Koreksi Dan Market Minggu Kemarin Dari Hari Senin Sampai Hari Jumat Terjadi Koreksi Menuju 156.03 Harusnya Dari Posisi Ini Market Akan Bergerak Barish Menuju Ke Posisi Yang Lebih Rendah Intinya Seperti Itu Sekarang Kita Lihat Di Time From Delhi Oke Kita Lihat Untuk Time From Delhi Terakhir Ada Long Lake Doji Cuman Candle Yang Terbentuk Di Hari Jumat Itu Masih Di Dalam Range Yang Terjadi Di Candle Hari Kamis Di Dada Perubahan Artinya Market Konsolidasi Belum Ada Perubahan Jadi Range Antara 155.26 Sampai Dengan 155.90 Dan Menurut Saya Potensinya Masih Memungkinkan Untuk Bergerak Barish Yang Menjadikan Target Liquidity Atas Ada Di 195.95 Dan Akan Mencoba Menguji Area Bawah 195.14 Kita Lihat Di Time Frame Yang Lebih Kecil Kita Lihat Di Time 4 Jam Nah Ini Adalah Area Konsolidasinya Jadi Tidak Ada Perubahan Yang Cukup Signifikan Sampai Dengan Posisi Saat Ini Masih Berada Dalam Area Range Ini Menjadikan Titik Uji Area Batas Bawah Dan Batas Atas Batas Bawah Ada Di 195.14 Batas Atas Nya Di 195.95 Apakah Mampu Untuk Hari Ini Keluar Daripada Batas Breakout Areanya Di Area Tersebut Jadi Kita Harus Melihat Seberapa Besar Dorongan Bullish Dan Bearish Berhasil Berhasil Break Di Atas 195.95 Atau 155.14 Karena Market Konsolidasi Bergerak Di Dalam Area Range Jadi Saya Lihat Tunggu Dan Menunggu Kalau Ini Break Di Atas 155.90 Maka Menuju Area Imbalance Minimal 50% Di 156.84 Akan Mengejar Ke Posisi Tersebut Kalau Dia Break Out Bawah Disini Maka Akan Ada Reversal Dan Menuju Imbalance Di Time Frame Daily Momentum Menurut Saya Potensinya Karena Disini Ada Buyer Dan Seller Sama Kuat Atau Konsolidasi Atau Bergerak Dalam Area Range Ya Tentunya Skenarionya Menunggu Dan Melihat Seberapa Besar Dia Break Out Di Atas 195.90 Atau Break Di Bawah 155.14 Area Tersebut Merupakan Batas Bawah Dan Yaitu Di 154.00 Sampai Dengan 154.52 Oke Jadi Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pergerakan Market Indeks Dollar Ataupun Per USD Dimana Ada Euro USD GPP USD Dan USD Jepang Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Support Channel Zona Forex Dengan Cara Bagian Videonya Channel Teman Teman Keren Semua Dan Teman Teman Bisa Cocokkan Dengan Trading Plan Masing Kalau Memang Sesuai Bisa Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Support Channel Zona Forex Terima Kasih Buat Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sona Come Back To My Channel Sona Forest